Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang bagaimana hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandasan Pancasila dan UUD NRI 1945 Hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 Setiap warga negara mendampakkan pemerintahan demokrasi yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintah demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal karena itu demokrasi perlu ditumbuhkan dipelihara dan dihormati oleh setiap warga negara Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila Apa itu demokrasi? Secara etomologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni demos dan keratein Demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara beragama, berpendapat berserikat, menegakkan rule of law adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama Tiga, tradisi pemikiran politik demokrasi Demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik yakni tradisi pemikiran aristolien memandang demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan tradisi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan tradisi memandang konsep republik sebagai bentuk pemerintahan yang murni pemikiran tentang demokrasi Indonesia yang pertama demokrasi konstitusional 1945 sampai dengan 1959 masa Republik Indonesia satu menonjolkan peran parlement dan partai-partai sehingga disebut demokrasi parlementer yang kedua demokrasi terpimpin dari 1959 sampai dengan 1965 masa Republik Indonesia dua yang banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional disebut demokrasi terpimpin dan yang ketiga demokrasi Pancasila 1965 sampai dengan 1958 masa Republik Indonesia tiga yang menonjolkan sistem presidensil disebut dengan demokrasi Pancasila menggali sumber historis, sosiologis, dan politik dengan tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila sumber nilai dari demokrasi desa nilai-nilai demokrasi sudah berkembang dalam budaya Nusantara setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa tradisi musyawarah mufakat gotong royong dan hak untuk mengadalkan protes bersama menjadi bahan dasar bagi konsepsi demokrasi Indonesia modern sumber nilai dari Islam nilai demokrasi dalam Islam bersumber dari prinsip tawhid yang menolak kekuasaan untuk mutlak manusia atas manusia lain Islam mendorong tantangan sosial yang terbuka adil dan demokratis berdasarkan persamaan manusia di hadapan Tuhan sumber nilai dari Barat pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi Barat seperti dari Yunani dan Rumahuit Kuno serta gagasan-gagasan demokrasi Eropa menjadi stimulus bagi perkembangan demokrasi di Indonesia membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila yang pertama majelis kepermusyawaratan rakyat perubahan UUD 1945 mengubah kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga berwenang mengubah dan menetapkan UUD melantik presiden atau wakil presiden serta memperhentikannya Dewan Perwakilan Rakyat Perubahan UUD 1945 memperkuat peran DPR dalam fungsi legislasi anggaran dan pengawasan serta memberikan hak intervalasi angkat dan menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Daerah Keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah merupakan ciri khas sistem perwakilan di Indonesia yang berfungsi mengajukan, membahas, dan mengawasi isu-isu daerah Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mendeskripsikan esensi dan urgensi Demokrasi Pancasila Pertama, demokrasi berdasarkan Pancasila kehidupan demokratis yang dikembangkan harus mengacu pada landasan ide Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 Dua, sepuluh pilar demokrasi Pancasila Demokrasi Indonesia memiliki ciri khusus yang tercemin dalam sepuluh pilar seperti berdasarkan kebutuhan, ketuhanan kecerdasan, kedaulatan rakyat rule of law, pembagian, kekuasaan, dan keadilan sosial Tiga, implementasi demokrasi Pancasila Praktik demokrasi ini harus sesuai dengan konsep dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila di UUD 1945 meskipun sering terjadi kesenjangan antara normatif dan praktik Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik dan negaraan modern Pertama, dapat partisipasi dalam pembuatan keputusan Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan Sehingga aspirasi dan kemauan rakyat tak dapat dipenuhi Kedua, persamaan kedudukan di depan hukum Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum Sehingga hukum harus ditegalkan secara adil dan benar tanpa pandang bulu Terakhir, distribusi pendapatan secara adil Pemerintah wajib menjamin distribusi pendapatan yang adil bagi seluruh warga negara Termasuk dengan program bantuan dan pemerataan ekonomi Penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara Yang satu, beriman dan bertakwa Seorang pemimpin harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat Sehingga dapat menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik dan penuh tang jawab Yang kedua, bermoral Pemimpin harus memiliki kualitas moral yang baik Tidak punya lagunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok Serta menjunjung keadilan dan kebenaran Yang ketiga, berilmu dan terampil Pemimpin harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai Untuk dapat mengayami dan melindungi rakyatnya dengan baik Yang keempat, demokratis Pemimpin harus menghargai prinsip-prinsip demokrasi Membuka ruang partisipasi rakyat Dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Berikut adalah aspeknya Asensi demokrasi Pancasila Ada insensi demokrasi Pancasila Ada implementasi Politik, aspek politik Kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, rule of law Dan implementasinya pemilu, check and balance Antara lembaga, penegakan hukum, ekonomi Asensi demokrasi Pancasila Kemakmuran rakyat dan keadilan sosial Implementasi pemerataan Ekonomi memprogram bantuan sosial Sosial dan budaya Kecerdasan hak asasi manusia tenami daerah Implementasi pendidikan perlindungan ham dan desentralisasi Implementasi pendidikan perlindungan ham dan desentralisasi Terima kasih